Sebenarnya saya kurang tahu ya, karena ini ada di pemangku kebijakan Bapak-Ibu. Namun tahun ini sepertinya pemerintah akan sangat konsen dan ingin meningkatkan pencapaian dibandingkan tahun 2022 sebelumnya, tentu kita akan maksimalkan dulu di tahun ini sesuai dengan pembukaan dari self-declare ini. Untuk ke depan harapan kita bersama tentu ini akan berlanjut. Karena tadi targetnya di 2024 ini tidak ada yang tidak tersertifikasi halal. Jadi semua sudah tersertifikasi halal, terutama dari makanan dan minuman. Karena nanti selanjutnya tentu bertahap, akan ada obat-obatan, kemudian juga kosmetik. Jadi sebenarnya ini adalah tahapan awal untuk semua, untuk halal industri di Indonesia. Jadi nanti ke depan tentu tidak hanya produk makanan dan minuman, akan terus ke produk-produk lainnya yang tentunya juga harus tersertifikasi halal. Mungkin itu Bu Nita jawabannya, kalau kepastiannya saya tidak bisa memastikan, tapi dari blueprintnya kita akan terus bertahap meningkatkan capaian dari industri halal di Indonesia. Seperti itu. Apabila kita kami lulus nantinya dengan memilih reaksi pendamping halal, kita juga bisa mendampingi bukan hanya self-declare, tapi juga reguler dan... Tidak, tidak. Hanya self-declare. Ini tadi saya... PPH nggak? Itu lembaga tertentu, karena harus menggunakan pengujian, lab pengujian. Lab pengujian dan juga auditor halal. Oh, gitu. Iya. Prosesnya kompleks. Baik-baik, Bu. Betul. Jadi sehingga kita tidak bisa mendampingi. Seperti itu Bu Nita. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Iya. Untuk proses yang kompleks, yang tidak termasuk pada kriteria self-declare, tentu kita tidak bisa mendampingi. Yang tadi itu, saya hanya memberikan informasi tambahan. Jadi sebagai pengetahuan atau sosialisasi, bernahal Bapak-Ibu ingin mengetahui, atau ada pertanyaan, kalau tidak jalur self-declare, berarti jalurnya reguler. Dan di halal center UIN juga sudah tersedia jalur reguler. Begitu, Bu Nita. Bu, kalau itu labnya hanya usus untuk lab halal ya? Iya. Atau juga bisa nutrition fact? Bisa? Tidak. Hanya lab halal. Oke, siap. Iya. Tapi tidak tahu ya nanti perkembangannya. Sementara yang tersertifikasi lab halal, Ibu. Iya. Iya. Nanti Ibu Eli bisa berkonsultasi lebih lanjut ya? Iya, siap, Bu. Iya. Silakan. Ada Ibu Rafika. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Bu. Sebenarnya saya masih mahasiswa si Ibu mahasiswa UIN. Iya. Jadi kakak ya. Iya, betul. Tadi. Iya, gimana? Oke, pukul sama. Tengah reguler itu. Kebetulan saya kan 3, jadi KL-nya masih lumayan lama ya, Bu ya. Masih lama ya, gitu. Masih semester 3. Semester 4 berarti, Bu? Iya. Apakah nanti ketika saya semester 6, bisa magang di lab halal UIN, Bu? Soalnya kebetulan saya jurusan biologi. Oh, iya, iya, iya. Jadi, kalau itu, saya tidak ketahui ya, tapi Kang Robi ada yang magang di halal center? Kalau kemarin, adanya itu, Bu, yang siswa SMA yang adanya, diperbantukan untuk ini, ke lab di Kinti Sektori, sama membantu di kurasi data di PKH. Oh, iya, iya, iya. Kalau ini sudah ada katanya yang magang dari SMK, Rafika, tapi boleh nanti juga bisa mengajukan ke jurusannya dulu mungkin, kemudian nanti tujuan magangnya di halal center UIN gitu mungkin ya. Nanti diajukan saja suratnya. Tentu kita dengan senang hati jika Rafika akan magang dan secara regulasi itu diperbolehkan, ya tentu akan diterima dengan senang hati. Mudah-mudahan boleh ya. Amin, amin. Mungkin nanti bisa secara formal mungkin dari jurusan, kemudian ada tembusan surat, dan lain sebagainya. Jika bisa, ya tentu bisa, ya. Kalau seperti itu. Wah, semangat nih. Jadi nanti Rafika bisa punya penghasilan tambahan, atau juga tidak, bukan hanya masalah penghasilan ya, dalam hal ini pengetahuan tambahan, keterampilan tambahan, kompetensi tambahan, dan juga peluang link ya, banyak teman, banyak informasi dengan ikut menjadi pendamping halal ini. Karena syaratnya kan Rafika sudah bisa masuk, karena hanya ijasa SMA ya dalam hal ini. Iya, jadi nanti pas sudah selesai, S1-nya sudah tidak bingung lagi, apa yang banyak hal yang bisa dikerjakan, ya. Tapi mulai dari sekarang, sekarang ada di tahun, ya Rafika. Semangat. Satu tanyaan lagi, berarti nomor REG ini tuh bisa dimasukin ke LinkedIn juga, Bu? Bisa masukin ke CV juga? Ke CV? Oh, tentu bisa. Kan nanti juga ada sertifikatnya, bisa masuk ke CV. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya. Sudah sepertinya ya. Ibu, halusnya di Cibiru, apa yang di Cimencerang, Bu? Di Cimencerang, Bu, di kampus 2. Iya, di kampus 2, ya. Yang samping Polda. Saya juga di kampus 2, Bu. Oh, di kampus 2, Ariski Maulana, dari Tardia, ya. Di Paskan, ya, Bu. Oh, di Paskan, ya. Oh, Masya Allah. Jadi, jurusan apa? Awalusah siyah, Bu. Awalusah siyah. Oh, iya, iya, iya. Main lah, kapan-kapan. Kemudian ke Halal Center, tinggal nyeberang, ya. Siap, insya Allah. Iya, iya, iya. Nanti, sugan bisa, bisa, mungkin bisa bantu-bantu nanti di sana lah, sama Kang Robi, ya. Iya, nih, Kang Robi, nih, ada nih. Kang Robi, mah kuncen, standby selalu. Sepertinya sudah selesai, ya, Kang Robi. Kita diskusinya malam ini. Oh, ada Kang Ujang. Silahkan. Putus-putus, ya. Ya, jelas, jelas, jelas. Mohon maaf sebelumnya sedikit. Untuk, misalkan ya, kita sudah mulai untuk bisa, apa namanya, menjadi penamping, ya, penamping halal. Kemudian, kita meng-inputkan lembadanya UIN Bandung, ya. Nah, berarti ada verifikasi juga oleh lembaga penamping, ya. Seperti UIN Bandung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk, apa namanya, ACC, ya. ACC terbitnya halal itu berapa lama, gitu. Atau mungkin prosesnya yang seperti apa, gitu. Sekian. Iya. Terima kasih. Betul. Jadi, karena apa, tidak sebuah lembaga bisa menjadi lembaga yang melakukan pelatihan pendampingan proses produk halal, oleh karenanya memang harus menentukan kita apa, lembaganya di mana, gitu ya. Makanya di si halal itu ada. Nah, untuk itu, tentu kita semua menjunjung tinggi lembaga yang menaungi pendampingan kita, ya. Kita sebagai pendampingnya memegang penuh aturan dan etika sebagai pendamping halal. Nah, itu yang perlu ditekankan. karena kita tidak bekerja secara individu, namun juga ada institusi yang menaungi kita, ya. Nah, dan tentu, UIN juga mendapatkan banyak masukan, kritik dan saran dari apa yang sudah dilakukan para pendampingnya, ya, yang ada di lapangan. Tentu kita dengan apa senang hati dan terbuka, ya. Untuk itu, karena kita ada di sebuah lembaga dan naungan, tentu kita tidak hanya menjaga nama baik secara pribadi, tapi juga lembaga. Nah, selanjutnya, untuk lamanya, sekitar dua minggu, ya, Kang Robi, ya. Juga sudah bisa terakhir yang paling cepat. Tapi tergantung banyaknya, juga itu pengajuan, juga itu berpengaruh. Namun, Kang Robi sedang share screen. Ada info terkait. Yang terbaru? Yang terbaru ini, oh, Pak, yang berarti tahun 2022 itu 46 hari, jadi kita sembuh hari, sudah selesai. Cuman untuk 2023, yang informasi dari Patrick, katanya mau dipercoba, ya, nggak masalah. Jadi, dari ketika PU submit, di penamping itu, 10 hari sudah selesai, gitu. Jadi, untuk 2023, perlu bisa dipencepat, untuk prosesnya sertifikat, pengajuan sertifikat awal. Iya. Jadi, rencananya, kita akan, apa, tahun lalu, 2022, tata-tata penyelesaiannya adalah, 46 hari. Iya. 46 hari kerja, ya, Kang Robi, ya? Iya. Iya. Nah, namun, wacana di tahun 2003 ini, kita melakukan, BPJPH dalam ini, atau, lembaga yang mengeluarkan si halal, ini melakukan rencananya akan, targetnya 10 hari, ya. Begitu, Kang Robi, dari diajukan. Iya. Iya. seperti itu, Pak Ujang, tapi kita lihat saja, bagaimana, hasilnya, setelah kita, mengajukan. Jadi, ancang-ancang, memang, akan lebih cepat. Tidak lagi, rata-rata, 46 hari. Memang ada yang, bervariasi, bahkan ada yang, dua bulan juga, ya, waktu itu, Kang Robi, karena, banyaknya permintaan. jadi, seperti itu. Pengalaman saya, sembilan bulan, Bu. Oh, Bu, ini tambahkan, sembilan bulan. Awal-awal, BPJPH, mengeluarkan, launch ini, bulan Maret, 2022, kalau tidak salah, BPJPH, memberi gambaran, bahwa, di proses, pendaftaran, sampai terbit, sertifikasi halal itu, 21 hari, kalau tidak salah. Nah, di bulan April, saya mengajukan, untuk self-declare, kebetulan, lima produk, dari bulan April, saya dapat, sertifikat pertama saya, itu di bulan November, saya dapat, sertifikat saya yang kedua, di bulan Desember, Bu. Iya, oh, iya, perjuangan. Panjang, panjang sekali, Panjang sekali. Bulan pas lahiran, Bu. Tapi, mudah-mudahan, ya, tahun ini, lebih baik, mungkin, karena, sudah ada pengalaman, di tahun sebelumnya, saya kira, tidak akan selama itu. Tadi, tapi, data yang Kang Robby, share itu, adalah empiris, karena kita mengambil, rata-rata, dari, awal sampai akhir, memang, apa namanya, bervariasi, saya juga, ada yang, dua bulan, ya, enam puluh hari, tapi, ada juga, yang lima puluhan, ada yang, puluh hari, atau bahkan, juga lebih, tapi, kayaknya, belum ada yang, sampai, sebelumnya, di Kang Robby, tapi, mungkin, pada, prakteknya, bisa saja, ya, apapun, bisa terjadi, untuk itu, tentu, ini hanya, kisaran, jadi, kisaran, jangka waktu, yang mungkin, apa, dari, kita, apply, sampai, war sertifikat, namun, pada, prakteknya, tentu, ini akan, variasi, tapi, tahun 2003, ini, lebih cepat, oke, saya, kira, sudah, ini, sudah malam, tapi, Bapak Ibu, masih tetap, bersemangat, ya, terima kasih, terima kasih, atas perhatiannya, saya doakan, Bapak Ibu, sukses, ya, tentunya, juga, mendapatkan, keberkahan, ya, apa, pejuang halal ini, gitu, ya, dan, semoga, setiap langkahnya, juga, dimudahkan, dilancarkan, ya, Bapak Ibu, sebenarnya, masih, ingin, berdiskusi, namun, waktu, kita, sudah, larut, ya, tentu, Bapak Ibu, juga, harus, beristirahat, setelah, melewati, tiga hari, apa, ses, pelatihan ini, tentu, tidak mudah, dan, besok, harus, kembali lagi, beraktifitas, dan, mudah-mudahan, kita semua, sehat, ya, Bapak Ibu, Amin, Amin, untuk itu, saya ucapkan, terima kasih, yang sebanyak-banyaknya, untuk, perhatiannya, untuk, kerjasamanya, dan, juga, diskusi yang, menyenangkan ini, tentu, kita, bersemangat, untuk, menghalalkan Indonesia, mudah-mudahan, ini juga, jadi bagian, amal jariah, yang, nantinya, terus mengalir, amin, semua, Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Amin, Bapak Ibu, untuk berkenan, kita buka kamera, ya, untuk, mengabadikan, kegiatan ini, Bapak Ibu, Kang Robby, sudah siap ya, Kang Robby, kita, berfoto bersama, boleh, sebentar, iya, ada lima slide, ada lima slide, yang slide pertama, ada, satu, dua, tiga, lanjut ke slide yang kedua, satu, dua, tiga, lanjut ke slide yang ketiga, satu, dua, tiga, lanjut lagi ke slide ke empat, satu, dua, tiga, sudah berhenti, cuma empat slide, sudah selesai, Pak Ibu, iya, Alhamdulillah, Kang Robby, ada pengumuman, atau, yang ditambah, sebelum, kita tutup, selesai, 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 Terima kasih.